Pau IKA yang tumbuhkan kesadaran IKA Instansi Pusat bahwa bekerja di IKA-an ini nyata bukan mimpi lagi, memperkenalkan tempat kerja dan suasana baru di IKA Nusantara, Foto Rita IKA Nusantara mengajak 22 aparatur sipil negara IKA-an untuk merasakan atmosfer bekerja di ibu kota negara, Rabu 22 November 2023. Para SN itu, rata-rata dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas dan Kementerian Keuangan, mereka baru pertama kali menginjakan kaki di IKA Nusantara. Kegiatan bertajuk Workroom IKA NWF itu akan berlangsung selama 4 hari, 21-24 November 2023, tidak hanya merasakan atmosfer bekerja di luar kantor, para ISN juga diajak mengunjungi proyek infrastruktur di IKA N, mulai dari Hunian Pekerja, Sumbu Kebangsaan, Titik Nol, Rumah Tapak Menteri, Komplek Perkantoran, Istana Presiden, Bukit Bantirai, hingga Rumah Tekno, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama Otorita IKN. IGA Krishna Murthy menjelaskan, WFV tersebut digelar untuk mewujudkan ekosistem kerja di wilayah IKN sebelum para ISN dipindahkan pada tahun 2024 mendatang, jadi kita akan mencoba menumbuhkan kesadaran bahwa ini nyata bukan mimpi lagi, nanti suatu saat kita akan pindah ke sini, ungkapnya, IA juga membeberkan bahwa WFV tersebut akan terbagi dalam beberapa batchnya, ini akan kita buktikan nanti, batch pertama dengan yang terbatas, kemudian batch selanjutnya, nanti batch terakhir sudah ada di gedung, jelasnya, setiap batch lanjutnya, kemudian akan divaluasi, agar program tersebut semakin berkembang, hanya kementerian dan lembaga yang diundang otorita IKN yang dapat mengikuti kegiatan WFV tersebut, pemilihan Pak Bagielnya masih random karena juga baru pertama, ini masih mencari bentuk juga, nanti juga ada acara evaluasi, kita perbaiki di batch berikutnya sampai batch terakhir pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!